JUSI Setibanya mereka sudah berada di depan kuil Kono JUSI pun menanyakan apakah Lindung sudah yakin benda yang dicarinya ada disini Lindung sangat yakin Sebab dirinya merasakan bahwa benda tersebut berada di dalam kuil Kono ini coy Simbol leluhur namanya yang mereka cari saat ini Ditambah lagi reaksinya terasa sangat kuat yang dirasakan oleh Lindung Hal itu menambah keyakinan Lindung untuk sesegara masuk ke dalam Saat di perjalanan menuju masuk Lindung merasakan ada seseorang di dalam sana Benar sekali mereka adalah kelompok dari boneka iblis Yang dimana kala itu sedang ingin memadatkan benda alias harta karun yang cukup terbilang wah Dimana benda tersebut ialah boneka robot level tinggi Hal itu melucut asa bagi Lindung untuk mengambil kesempatan ini Yani dengan mencuri dari seseorang yang bernama Chow Kita lihat Chow hampir selesai menaruh jejak mental terhadap boneka ini Artinya jika dibiarkan terlalu lama Maka boneka robot tak bertuan ini tersebut sah menjadi milik kelompok boneka iblis Sehingga Lindung tanpa mengulur-ngulur waktu lagi Dirinya langsung menyerang bawahannya juga Chow sekaligus Ditambah dengan bantuan Xiaoyan Lindung berhasil melembuhkan Chow hanya dengan sedikit gerakan Disini Lindung mengancam Chow untuk menyingkirkan jejak mental terhadap boneka tersebut Karena nyawanya berada dalam ancaman Ya dimana Xiaoyan sudah bersiap mencabik-cabik tubuhnya jika berani memberontak Sehingga Chow sangat terpaksa menuruti permintaan Lindung Yakni melepaskan jejak mental Pada akhirnya Lindung lah yang berhasil mendapatkan boneka robot tingkat tinggi ini Namun rupanya Chow masih tak terima Dirinya mengancam Jika tuan muda tahu Gelak nyawa Lindung tak akan tertolong lagi Tak lama dari itu terdengarlah suara puluhan tapak kaki mengarah ke tempat ini Alhasil Lindung membawa Chow pergi dari tempat ini Namun sisa mayat bawahannya Chow masih tertinggal Ternyata oh ternyata tempat ini kedataan wanita tercantik di abad ini Siapa lagi kalau bukan Nona Kin Kin Ya Kin Kin yang melihat keadaan seperti ini Dirinya sangat yakin bahwa telah terjadi kekacauan Tak lama dari itu tuan muda Teng Li juga datang Tentunya Teng Li berasumsi Bahwa kejadian ini atas olah Kin Kin Dimana Kin Kin telah dianggap membunuh kelompok tuan muda Teng Li Dan satu lagi yang membuat Teng Li tak terima Yakni Kin Kin disebut telah mencuri benda berharga di tempat ini Kin Kin pun mengatakan yang sesungguhnya Bahwa dirinya tak melakukan apapun terhadap kelompok Teng Li Dan juga satu dirinya disini baru saja sampai Tentunya tidak punya waktu untuk menemukan benda-benda berharga di kuil ini Teng Li yang sudah terbawa suasana Ia pun tak bisa lagi mengontrol emosinya Begitupun dengan Kin Kin Dirinya juga tak bisa tinggal diam Kin Kin juga harus terpaksa untuk melawan Alhasil perkelahian pun terjadi Saat di perjalanan Lagi-lagi Cao mengancam Lindung Untuk menyerahkan boneka robot tersebut kepada kelompoknya Dengan itu maka tuan muda Teng Li Pasti akan mengampuni nyawa Lindung Namanya juga Lindung Ia hanya bisa menghiraukan ucapan Cao ini Disini Lindung malah merasakan ada aura sesuatu benda di bawah ini Sehingga rasa ingin tahu tersebut bergejolak di dalam benaknya Dimana Lindung ingin mencik keadaan di dalam Namun Cao tak ingin ikut lagi dengan Lindung Apalagi di bawah tersebut terdapat sembilan energi dingin neraka Meski orang tersebut seorang praktisi ranah manifestasi Tak akan selamat melewati rintangan di bawah ini Tanpa ada keraguan Lindung menarik Cao untuk terjun ke dalam Dan mereka langsung Let's goi ke dalam Nah nyatanya mereka selamat hal tersebut lantas saja membuat pertanyaan di benak caw sebenarnya siapa lindung ini sehingga mampu melewati rintangan mematikan seperti tadi seperti biasa lindung hanya diam tak menjawab lalu memasang wajah dinginnya tepat di depan mereka turun tadi terdapat simbol leluhur ya benda itulah salah satu yang mereka cari selama berada disini coy tapi sayangnya simbol tersebut sudah hilang artinya mereka sudah duluan orang lain untuk mendapatkannya caw pun kemudian mengatakan ya monomen ini sudah dibuka berkali-kali tentunya duluan orang lain untuk mendapatkan harta paling berharga penuh amarah lindung mengancam caw untuk mengatakan siapa yang telah mengambil simbol leluhur ini karena terancam lagi-lagi caw menuruti permintaan lindung 3 tahun yang lalu benda tersebut sudah didapati oleh ketua sekti boneka iblis nah setelah mendapatkan benda tadi ketua sekti mereka sangat sering mengasinkan diri sepertinya ketua sekti mereka sedang sibuk-sibuknya mempelajari cara menggunakan benda tersebut dengan benar artinya lindung masih ada harapan untuk merebut benda tersebut dari tangan ketua sekti boneka iblis tersembunyi sebagai rasa terima kasih lindung karena telah membocorkan rahasia ini lindung pun memberikan belayan manja kepada pria mencengkelkan ini disini Josie mencoba menenangkan lindung dengan mengatakan bahwa simbol leluhur sangat sulit disempurnakan hanya orang yang memiliki kehebatan di atas rata-rata ditambah keberuntungan yang tinggi baru bisa memaksimalkan simbol tersebut Josie sangat yakin ketua sekti boneka iblis tersebut tidak memiliki bakat yang mampuni untuk menyempurnakannya jadi artinya lindung masih memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan lalu menyempurnakan simbol leluhur tersebut meski benda tersebut sudah dicuri tapi lindung masih merasakan ada sesuatu yang aktif di sekitaran sini ya sepertinya ada yang aneh di pilar batu hitam tempat dimana simbol leluhur dulu diletakkan ya lantas saja lindung menghampiri lalu mencoba untuk menghancurkan agar dapat melihat isi di dalamnya karena tidak bisa dihancurkan lindung disarankan oleh Josie untuk lebih fokus lalu aktifkan kekuatan mental yang ada di dalam dirinya hasil mereka bertiga pun masuk ke alam lain kedatangan mereka disambut oleh seseorang penjaga di tempat ini ya namanya Hemo dialah master simbol leluhur yang sebenarnya by the way Hemo adalah master terakhir simbol leluhur pelahap Hemo mengetahui tujuan lindung saat ini ya tujuannya untuk mendapatkan simbol leluhur miliknya disini Hemo pun mengatakan bahwa simbol leluhur sudah dicuri orang lain kabar baiknya meski simbol tersebut diambil orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan restu dari Hemo untuk menyempurnakannya sebab tujuan orang tersebut untuk mendapatkan kejayaan dan kekuasaan di dunia ini berbeda dengan lindung Hemo dapat melihat masa lalu lindung secara detail lantas saja membuat Hemo merasa takjub sebab sangat banyak rahasia besar di hidup lindung saat ini karena lindung bisa sampai ke tempat ini maka takdir sudah menentukan bahwa lindunglah orang yang dipilih menjadi the next master simbol leluhur berikutnya sebelum pergi Hemo hanya bisa berpesan jika suatu hari kelak lindung dapat menemukan simbol leluhur yang hilang dan simbol tersebut dapat merasakan bahwa lindunglah orang yang telah dipilih oleh takdir maka dengan itu juga lindung sudah dipastikan akan bersiap menyambut hari perdamaian sebab simbol tersebut salah satu keajaiban dunia dan juga mengemban tugas yang sangat besar yakni menjadi pemimpin dunia untuk menegakkan kebenaran setibanya setelah lindung kembali ia pun bertanya-tanya Hemo tadi kekuatannya sudah sampai mana? entahlah sampai disini mereka tak menemukan jawaban yang pasti intinya Hemo adalah sesuatu master yang luar biasa meski begitu mereka juga masih penasaran lawan Hemo semasa hidup pastinya lebih kuat sehingga Hemo kalah dan terkunci di altar ini daripada pusing mikiran ini mereka lebih memilih kembali untuk keluar ya Kin Kin dan Teng Li kekuatannya sama rata alias seimbang dimana Teng Li mengingatkan lagi kepada Kin Kin untuk mengembalikan benda yang dicuri dengan itu juga Kin Kin mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti kenapa Teng Li bersih kekema fitnanya nah pada akhirnya karena sama-sama tidak mengalah satu sama lain mereka pun kembali akan melanjutkan pertarungan dimana dengan liciknya Teng Li mengeluarkan boneka simbol untuk melawan Kin Kin nah tepat di tengah huru hara tersebut datanglah Lindung menunggangi Xiao Yan dengan itu juga Teng Li langsung mengejar Lindung ya akhirnya Teng Li salah dirinya saat ini yakin bahwa Lindung lah yang sebenarnya mengambil benda berharga di tempat ini dengan kejujurannya Lindung mengingatkan hal itu pada akhirnya perkalaian pun tak bisa dibentung lagi sementara Kin Kin akhirnya bisa leguo asalkan benda tersebut tidak jatuh ke tangan kelompok boneka iblis tersembunyi Kin Kin masih bisa bernapas lega ya Teng Li saat ini mengeluarkan jurus gitunya namun masih bisa ditahan bahkan diserang balik oleh Lindung yang kala itu mengeluarkan boneka yang baru didapatinya dimana boneka rubut Teng Li tak ada artinya sedikit pun melihat hal ini Teng Li memilih untuk kabur ya andai saja pilihan Lindung masih banyak pastinya Teng Li sudah tamat sebab untuk mengaktifkan boneka robot harus menggunakan pilihan sejati Kin Kin yang melihat kemampuan Lindung bertarung sekali lagi ia takjub hanya seorang diri mampu mengalahkan kelompok boneka iblis dengan dingin Lindung menjawab itu semua berkat bantuan boneka rubut miliknya disini Kin Kin juga berterima kasih karena telah mendapatkan simbol boneka rubut tadi sebab jika itu didapati oleh kelompok boneka iblis maka itu semua adalah kabar buruk bagi kelompok Kin Kin ya rencananya mereka akan melanjutkan ke Monomen Beladiri Manifestasi yakni tempat Sekti Kono jika sampai disana maka kesempatan mendapatkan ilmu beladiri akan terasa lebih mudah dan mereka pun langsung endes koi sementara di depan Monomen semua orang sudah berkumpul ada Ling Lang Tian dan petinggi marga lainnya dan orang-orang peribumi disini orang-orang peribumi masih menaruh harap agar kelak berkesempatan memasuki Monomen Beladiri Manifestasi ini ya Wang Yan yang melihat peribumi memiliki angan sama sepertinya dengan sambungnya Wang Yan merendahkan mereka sementara Wang Ton menaruh harap terhadap keponakannya agar di kesempatan ini keponakannya tidak membuat klan Wang malu sekali lagi dengan pedenya Wang Yan pasti akan membawakan kehormatan untuk klannya Geng Si yang mendengar itu merasa lucu lantas pertunjukan yang telah dilakukan Lindung terhadapnya apakah itu sebuah kehormatan? tak lama kemudian datanglah Lindung bersama Xiao Yan ya kedatangannya membuat semua orang merasa gimana gitu termasuk Wang Yan dirinya ingin cepat-cepat membayar rasa malu yang diperbuatnya namun Paman Wang Ton mengingatkan bahwa tujuan datang kesini untuk menomen bela diri manifestasi ini di depan mereka ada 10 pilar coy dimana satu pilar hanya boleh ditempati oleh satu orang saja alias tidak boleh lebih disini sesuai kemampuan setiap klan atau marga mendapatkan satu tempat pertama ada Ling Lang Tian ya dengan auranya semua orang hanya bisa gigit jari wajar saja ia mendapatkan satu tempat disana begitu pun dengan Lindung kekuatannya saat ini masih jauh untuk dapat mengalahkannya coy namun dibalik ini semua jika kelak Lindung beruntung dan dapat memaksimalkan kesempatan ini hal tidak mungkin bisa saja terjadi ya Lindung masih ada kesempatan untuk mengimbangi bahkan melebihi kekuatan Ling Lang Tian untuk sekejap tapi itu semua bisa terjadi jika Lindung mendapatkan satu pilar ini dulu coy kini giliran Wang Yan yang mengambil tempat ya lantas saja semua orang menganggap hal ini tak adil dimana seorang pecundang dengan belagunya langsung mengambil satu slot dari sepeluh yang tersedia ya atas dasar apa sehingga Wang Yan bisa naik seenak jidatnya ini ya kan kalau begitu semua orang berarti berhak untuk naik dong nah disinilah Wang Tong memperlihatkan keganasannya jika ada yang tidak setuju atas keputusan ini maka boleh hadapi ia bertarung ya tentu semua langsung terdiam satu persatu akhirnya naik coy ada Gengsi Tengli Gengkin dan adiknya Gengzu dan tersisa 4 slot lagi yang masih kosong nah kini saatnya Lindung yang mau naik namun ia dijegal oleh Wang Tong ya Lindung dianggap tidak memiliki vaksi alias kekuatan sepatutnya tidak pantas untuk berada di pilar monomin itu coy namun Lindung mengejutkan semua orang dengan sikapnya yang tegas dan berani Wang Yan berada di atas masa dirinya yang mampu mengalahkan Wang Yan tidak diizinkan untuk naik kan lucu ya kata itu sepertinya membuat Wang Tong tersinggung lantas saja Wang Tong ingin menghabisi nyawa sekaligus kesempatan emas untuk membalaskan dendam keponakannya ini serangan Wang Tong masih bisa ditahan oleh Lindung pada akhirnya gejolak semakin besar disini Wang Tong tidak ada kata maaf lagi bagi Lindung untuk menghabisinya ya lindung sedikit Oleng mau tidak mau ia pun harus mengeluarkan transformasi ke rak iblis dan mari kita kataan bersama-sama sehingga terjadilah di mana Wang Tong sekali lagi jadi bahan cemohan yang ada disini sehingga Wang Tong menyuruh bawahnya untuk menghabisi Lindung dan sekali lagi mari kita katakan bersama-sama sehingga terjadilah ya dimana boneka robot akhirnya keluar dengan itu juga Lindung memberikan pilihan begitu banyak untuk menghabisi Wang Tong triple kill sehingga terjadilah pada akhirnya Lindung menang dan ia berhak mendapatkan satu slot di sana singkatnya slot pun penuh lalu diringi dengan pengaktifan monomen beladiri manifestasi seketika Lindung masuk ke alam lain coy disini 10 orang termasuk Lindung harus mencari benda yang telah disebutkan tadi namun nihil mereka tak menemukan benda seperti kriteria yang diinginkan nah ketika di titik prostasi mereka melihat sebuah cahaya dan Lindung pun bersama Yusi mengikutinya setelah mendapatkan cahaya tadi ya cahaya tadi langsung berubah menjadi gadis cilik nan imut lalu masuklah ke alam dari segala alam disini gadis kecil tadi seperti dikejar oleh sesuatu dan mereka pun langsung lari nah ketika di puncak ketakutan itu datanglah Himu menyelamatkan mereka ternyata Himu adalah guru gadis kecil ini coy gadis kecil tadi pun menanyakan apakah dia pemuda yang akan menjadi pewaris guru benar maka dengan itulah Himu menyuruh gadis kecil ini untuk membawa Lindung ke suatu tempat dan inilah senibila diri manifesti yang tersimpan disini lagi-lagi Lindung mendapatkan keberuntungan coy ya gelak Lindung akan mempelajari teknik-teknik tersembunyi di tempat ini hal itu dikarenakan Lindung pewaris master simbol leluhur dan wudung kian kun season 3 teata im ama et kijok